Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan bungalow studio sobat ya pada kesempatan kali ini saya berada di belakang rumah saya sobat ya jadi belakang rumah saya sobat bisa melihat ini masih banyak tanaman dan kebon-kebon ya masih banyak lahan kosong jadi gini sobat tadi kita rencananya itu saya rencana tadi mau nyari pohon bambu ya tapi ternyata hari ini panasnya luar biasa nah kebetulan tadi pas lagi jalan ke belakang sana pohon bambunya saya menemukan sebuah botol sobat ya jadi botol ini tadi mungkin punya orang jatuh atau gimana sobat ya jadi saya punya sebuah kenangan dengan sebuah botol seperti ini sobat ya botolnya agak-agak aneh sobat kayak bawa pesing jadi gini sobat ya botol ini mengingatkan saya kembali ini pada tahun 2009 sobat ya jadi ini sangat manfaatnya sangat besar sekali tapi bukan buat untuk bukan buat untuk apa namanya wadah air minum sobat ya nanti kita akan coba untuk apa sih botol yang selama ini mungkin yang tidak terpakai kita buang kita manfaatkan menjadi lebih bermanfaat untuk kehidupan kita untuk langkah awal sobat kita siapkan dulu karter tapi harus hati-hati sobat ya karena karter ini tajam ya kita nanti akan membuat lubang pada setiap apa namanya sisi bagian bawah botol sobat ya nanti kita akan kasih lubang ini sobat bisa menggunakan karter atau juga bisa menggunakan solder ya atau menggunakan besi yang dipanasi kasih lubang disini sobat ya nanti kita akan buat beberapa lubang menyesuaikan dengan yang akan kita gunakan sobat ya nah kemudian pada bagian tutup botol ini nanti kita akan kasih lubang juga sobat ya nanti kita akan ikuti terus videonya saya mau buat apa pasti ini nanti akan bisa menjadi inspirasi buat sobat-sobat semuanya selamat menikmati kira-kira kira-kira segini sobat ya ini nanti kita akan pasangkan dengan botolnya ini kita bukan mau buat layangan sobat ya kita akan mencoba memanfaatkan ini nanti kita masukkan ke dalam lubangnya kita lihat nanti kita mau buat apa sobat ya ini masih segedar sampel sobat ya jadi kira-kira sebesar kelingking sobat ya ya sebesar kelingking atau lebih kecil sedikit menyesuaikan dengan botol yang akan kita gunakan ini saya sudah siapkan banyak sobat ya saya sudah siapkan beberapa cuman gak kita pakai semua ya kita menyesuaikan berapa yang akan kita butuhkan oke langsung coba kita akan kasih lubang sobat ya kalau sobat susah menggunakan karter ini sobat bisa menggunakan besi panas ya sobat ya atau menggunakan solder usahakan untuk lubangnya ini jangan sampai dilepas sobat ya jadi sisakan membiarkan sisa potongnya menggantung ini nanti bisa untuk mengunci biar gak lepas bambunya sobat ya oke ini sisi satu sudah sekarang kita buat kembali ke bagian ini sobat ya garis lurusnya disini kita coba buat disini karternya hati-hati sobat ya karena sangat tajam sekali kita coba sobat masukkan sobat ya bambunya kurang kecil sobat kita akan coba perkecil selamat menikmati selamat menikmati menggantung kita coba masukkan lagi sobat oke sudah masuk ini sobat ya oke jadi sudah bambu satu sudah masuk sobat ya kira-kira membuat apa ini sobat ya oke kemudian untuk selanjutnya nanti kita buat lubang ya sobat jadi kita lebih tinggi dari bambu ini sobat ya jadi satu tingkat pas pada ini ada garisnya kita buat garis disini sobat ya kita akan coba buat lagi sobat sobat terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita hitung sobat ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan lubang Delapan lubang ini nanti kita akan masuki dengan bambu yang sudah kita haluskan tadi Ya, empat buah bambu sobat ya Oke sobat, kemudian langkah terakhir Kita berikan lubang pada bagian tutup botol sobat ya Kita lepas Kemudian kita berikan lubang ya pada tutup botolnya Menyesuaikan dengan lubang ini Kita butuhkan kawat juga sobat ya Kawat ala kadarnya Kita kunci dulu atau kita bengkokkan dulu biar Tidak lepas sobat ya ketika dimasukkan ke dalam tutup botolnya Kita bengkokkan menggunakan tangan atau penjepit lainnya sobatnya seperti ini Kemudian kita nanti akan masukkan ini dari dalam sobat ya Kita masukkan Kemudian kita bengkokkan sobat ya Ini fungsinya untuk menggantung Menggantungkan si botol tadi sobat ya Oke, kira-kira seperti ini sobat ya Kemudian kita tutupkan Oke sobat, seperti ini sobat ya Nah, sekarang langkah terakhir sobat ya Langkah terakhir kita masukkan bambu yang kita buat tadi sobat Kita masukkan sesuai dengan lurusnya lubang sobat ya Kita masukkan sesuai dengan lurusnya Kita masukkan sesuai dengan lurusnya Kita masukkan sesuai dengan lurusnya sudah tersusun rapi sekarang untuk finishingnya untuk apakah kira-kira botol ini kita lihat oke baik sobat pengelolaan studio jadi inilah yang sedang saya buat kawan-kawan semua ya satu buah hanger dengan memanfaatkan barang yang tidak terpakai menjadi bermanfaat oke mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan buat sobat semuanya gak harus membeli hanger sobat ya bisa memanfaatkan seperti botol yang tidak terpakai itu kita bisa membuat hanger ya ini untuk menjemur pakaian anak kecil atau bayi sobat ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati